Hei 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 Teman-teman, mohon kesedianya untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Supaya Anda tidak ketinggalan info-info menarik lainnya Saya doakan yang subscribe dimurahkan rezekinya oleh Allah SWT Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sahabat khairul umam ofisial yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat Sini saya akan membacakan komentar-komentar Jadi pada video saya yang ini Itu banyak sekali komentar masuk Dan komentarnya unik-unik serta membuat kita lebih bersemangat Ada yang lucu, ada yang sedih juga Ada yang membuat kita tertawa Jadi beragam orang penggemar Roma Irama itu dari latar belakang yang berbeda Dan dari sudut pandang yang berbeda Sehingga cocok kiranya saya menyampaikan ini Lewat konten ini mudah-mudahan semua dapat mengambil hikmah Jadi ternyata penggemar Roma Irama itu Banyak sekali yang memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap idolanya Ada yang dari sudut pandang agama, ada yang dari sudut pandang musik dan lain-lain Dan ini saya akan bacakan komentar-komentar beberapa saja Karena supaya tidak terlalu benuh jenuh Jadi nanti mungkin akan dibuat beberapa part Jadi ini adalah part pertama Saya akan membacakan komentar-komentar Dan menanggapi komentar dari teman-teman yang telah komentar di video saya Saya akan bacakan komentar dari ini Ini komentarnya ada di sini, di samping saya Dia mengatakan, Ahmad Rizal mengatakan Yang membuli Roma Irama hanya sebagian Betul, memang sebagian ya Bagian kecil, tapi yang meneliti lagu-lagunya Dari seorang dosen dari dalam dan luar negeri Dari dalam dan dari luar negeri Memang betul, ada dosen yang dari dalam negeri meneliti Roma Irama Ada juga yang dari luar negeri banyak ya Profesor, termasuk Profesor Andrew Weintrop Beliau meneliti tentang Roma Irama dan Dangdut Culture Sebagai khasanah budaya Indonesia Dan menjadi penelitian baga universitas di beberapa manca negara Dan menurut kabarnya yang disampaikan oleh Prof. Andrew Weintrop Bahwa Roma Irama itu lagunya sudah dipelajari di ratusan universitas di dunia Jadi, universitas di Amerika yang membidangi musik Dia harus memahami musik Roma Irama Karena Roma Irama adalah bagian daripada kekayaan musik Indonesia Jadi, kalau mau kenal Indonesia, kenalilah Roma Irama Itu kata Prof. Andrew Dan ada seorang dosen di Palembang Ya, meneliti desertasi lagu Roma Irama Mungkin maksudnya ini adalah Dr. Sefuddin Latif Beliau baru saja menelesaikan studi S3-nya dan meneliti tentang Roma Irama Kalau saya kan hanya di skripsi di S1 Alhamdulillah, kita bisa berkontribusi walaupun kecil Tentunya kan karya Roma Irama itu sangat banyak Kita harus, kitalah sendiri yang harus mengenalkan kepada masyarakat Jadi, begini Masyarakat itu sebetulnya benci itu bukan karena beliau itu Mereka itu benci terhadap sosoknya Tapi belum kenal Makanya betul sekali kalau ada pepatah mengatakan Tak kenal maka tak sayang Betul itu Mereka tidak sayang, tidak empati terhadap karya Roma Irama Karena tidak mengenal Apa saja lagu-lagunya Bagaimana sepak terjangnya Bagaimana track recordnya dalam dunia musik Perfilman, dakwah, dan lain sebagainya Kita lanjut dari komentar berikutnya Yang komennya agak-agak kasar Saya tidak bacakan ya Karena biar bagaimanapun Penggemar Roma Irama itu harus mengedepankan etika Betul sekali ketika ada orang yang benci terhadap Roma Irama Batin kita merasa Eh, lihat aja nih, begini-begini Tapi kita tetap harus menjaga etika Sopan Santun biar bagaimanapun yang kita bela adalah Roma Irama Beliau pasti akan merasa sedih jika Pembelanya atau penggemarnya itu justru tidak mengamalkan lirik-lirik lagu soneta Misalnya tentang akhlak yang baik, kurang garam, lagu tentang akhlak, dan lain sebagainya Jadi, ada yang mengatakan begini Yang tidak suka Roma Irama, blablabla Pasti dia keturunan Itu menurut saya Tidak mencerminkan Penggemar Roma Irama yang baik Kita lanjut Komentar berikutnya dari siapa? Dari Muzawawi Ini komentarnya Nanti mungkin sahabat bisa lihat di video saya yang itu Yang dibully karena menyukai Roma Irama Itu komentarnya unik-unik Makanya saya bacakan Kalau saya sejak TKB Sudah sering dengar syair lagu Roma Irama Berarti mendengarkannya sejak TK ya Dan mulai kelas 2 SD Saya mulai ngefans So, itu termasuknya Penggemar sejak Dini Kalau saya tidak dari SD Kenapa? Karena belum merasakan Feelnya itu belum dapat Mungkin sesuai umurnya juga ya Tapi ini hebat loh Kelas 2 SD sudah ngefans Karena dari TK sudah didengarkan lagu Roma Irama Kalau saya sempat benci ketika masih kecil itu ada Suara Roma Irama Bosen lah Mungkin belum sampai Kedewasaan dalam menyukai musik Roma Irama Kemudian Saya mengoleksi banyak sekali kaset dan SD Roma Irama Sampai sekarang pun Saya tetap setia Mantap Mengagumi Roma Irama Impian saya ingin mencium tangan yang mulia Bapak Profesor Kiai Roma Irama Beliau itu profesor Yang pasti Terlebih dari Apa Perdebatan Sosok Profesor Roma Irama Jangankan didebat ya Tanpa didebat pun Dia sangat pantas mendapat Gelar Profesor Profesor itu kan Ya didapatkan dari sesuatu yang luar biasa Beliau menciptakan Revolusi musik dari Melayu ke Dangdut Jadi aneh kalau ada yang Masih mempertanyakan Apakah pantas Roma Irama Mendapatkan gelar Profesor Itu Yang mesti kita Pertanyakan lagi ya Mudah-mudahan terkabul Yang ingin mencium tangan Pak Haji Roma Irama Mudah-mudahan Allah kasih jalan Allah kasih Kesempatan Allah izinkan Bapak untuk mencium tangan Pak Haji Roma Irama Sampai sekarang belum terlaksana Katanya begitu Ya kata Pak Haji kan Banyak jalan menuju Roma Banyak jalan bertemu Roma Irama Banyak jalan untuk mencium tangan Roma Irama Bisa saja Bapak hadir ketika Pak Haji misalnya Khutbah dimana Atau Atau ada acara di televisi Bisa menunggu dan lain sebagainya Yang pasti Allah tidak akan Menghianati usaha kita Semakin keras usaha kita Semakin Besar kemungkinan Allah mengabulkan Banyak jalan menuju Roma Niat menyaksikan penampilan beliau Dan mendengarkan syair lagu beliau Anda sungguh sangat beruntung Alhamdulillah Bisa akrab Sebenarnya tidak akrab ya Saya tidak akrab Jadi Kalau teman-teman menanyakan pada saya Bagaimana supaya Dekat dengan Roma Irama Saya pribadi tidak Tidak dekat Saya itu hanya sebatas Menyampaikan skripsi saya Setelah itu Ya mungkin beliau sudah lupa Dengan nama saya sendiri Ya karena beliau itu Banyak sekali Orang di sekitarnya Penggemarnya banyak Kemudian sonetanya aja Sudah banyak Anak-anaknya soneta Keluarga bisa soneta Soneta punya anak Anak punya cucu Dan lain sebagainya Beliau banyak sekali Yang harus dikenal Jadi Saya memaklumi Kalau misalkan beliau lupa Dengan saya Atau Dengan teman-teman sekalian Ya banyak sekali Artis saja beliau banyak lupa Kenapa Karena banyak yang diingat Beliau itu kan Lintas Lintas zaman ya Hampir semua presiden Republik Indonesia Itu beliau Jumpai Soekarno Beliau kan lahirnya 46 Itu masih Soekarno Kemudian Soeharto Dan lain sebagainya Dan lain Terusnya Beliau merasakan semuanya Jadi Beliau itu Lintas zaman Makanya kalau beliau Agak-agak lupa Beliau hajar Karena Masya Allah Ingatan Romai Ramai Itu luar biasa ya Baca Qurannya Hafal hadis-hadis Atau dalil-dalil Ketika beliau bercerama Itu luar biasa Yang disampaikan Belum lagi Lagu-lagunya Yang begitu banyak Menghafal melodi Menghafal Koreografi Dalam pentas Menghafal Apa lagi Tentang Politik Dan lain sebagainya Jadi Luar biasa Masya Allah Dan beliau Sehat selalu Sepertinya Agak Agak apa ya Agak panjang Kalau saya Hanya disini Jadi Part berikutnya Nanti Sahabat Bisa Saksikan Di Video yang saya Upload berikutnya Pada Video ini Saya cukupkan Mudah-mudahan Sahabat bisa Mengambil hikmah Dan dapat Merepresentasikan Apa yang Saya sampaikan Terkait Bagaimana kita Supaya Berusaha Sekuat tenaga Berjuang Berjuang Sekuat tenaga Tapi jangan lupa Perjuangan harus Disertai dengan doa Itu saja Yang dapat Saya sampaikan Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Mohon kesediannya Untuk mendukung channel ini Dengan cara like Comment Dan subscribe Supaya Anda Tidak ketinggalan Info-info Menarik lainnya Saya doakan Yang subscribe Dimurahkan Rezekinya Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Amin Terima kasih Terima kasih